Berbagai juru setelah dipersiapkan para calon kepala desa dalam mendulang suara dari hak pilih pada ajang pilkade serentak 20 Desember 2020 mendatang. Hal itulah yang telah dipersiapkan keempat calon kepala desa Sanja kecomatan Citirip Kabupaten Bogor setelah ditetapkan sebagai calon dalam pengundian nomor di aula kantor desa Sanja pada minggu kemarin. Berbagai visi dan misi serta rencana pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat juga mengatasi pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru dan mengembangkan wisata desa menjadi daya jual para calon kades untuk merebut hati masyarakat. Hal tersebut diutarakan beberapa calon setelah rapat pengundian nomor calon kepala desa Sanja. Tidak hanya itu dengan legowo para calon pun telah mempersiapkan diri untuk siap menang dan kalah dalam perebutan kursi pimpinan desa Sanja. Serta akan mendorong calon terpilih hingga tujuan utama dalam memajukan desa demi kesejahteraan masyarakat tercapai. Visi dan misi kita kalau visinya namanya si irama ya, si irama itu. Visinya antara pembangunan desa dengan masyarakat itu tidak jauh berbeda. Jadi harus membangun untuk membangun di desa Sanja ini. Apa yang Bapak bersiapkan dalam percalonan ini Pak? Mental. Mental kita harus siap. Siap menang, siap kalah. Apabila menang apa yang akan Bapak lakukan? Karena yang jelas kita akan membaktikan diri keseluruhannya kepada masyarakat. Sanja harus maju. Dari Ceterep Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.